Sebuah tempat pengoplosan tabung gas subsidi di Kabupaten Bogor di gerbek warga dan polisi. Puluhan tabung gas 3 kg yang telah dioplos ke tabung gas 12 kg non-subsidi diamankan sebagai barang bukti. Senin siang, gudang di Desa Pasal Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor dipasang garis polisi. Lokasi ini dijadikan tempat ilegal aktivitas pengoplosan tabung gas subsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg. Sebelum dilaporkan ke polisi, tempat ini awalnya di gerbek warga sekitar. Warga mengaku cemas dengan aktivitas ilegal itu karena sewaktu-waktu dapat memicu kebakaran. Terlebih, lokasinya dekat dengan pembensin dan permukiman padat penduduk. Adanya hilir mudik atau keluar masuk mobil pengangkut gas 3 kg ke salah satu lahan kami memantau ke lokasi tersebut dan kedapatan ada aktivitas pengoplosan dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg. Lokasi yang pengoplosan tersebut itu berlokasi di wilayah RT1, RT04 dan kebetulan memang berdekatan sekali dengan SPBU yang ada di wilayah Desa Pasirangin dan dengan lingkungan yang padat penduduk. Dan yang pastinya kami pemerintahan desa sangat khawatir tentunya dengan adanya kegiatan tersebut. Selain puluhan tabung gas, di tempat ini juga ditemukan alat untuk mentransfer gas dari satu tabung ke tabung lainnya. Termasuk puluhan bungkus es batu yang dipakai pelaku untuk mendinginkan tabung. Seluruh barang bukti diamankan polisi.